Halo teman-teman semua, yudah ada di sini Oke, akhirnya update yang dinantikan buat hari Rabu Dan ini gue first impression ya guys ya Jadi gue mau ngeliat, baca-baca dan ini pendapat gue Dan gue liatin hero-nya apaan aja Sama kit karakternya, efek-efek skill Efek skill mungkin nggak ada ya Sama desain karakter atau artnya ya teman-teman Oke, dan konten-konten apaan aja yang baru katanya ada content grid ya Oke, let's go langsung aja pergi ke dalam website-nya Nah ini ya teman-teman ya Update jam 16.00 Jadi gue nggak ada telat berapa menit Ya telat berapa menit doang, aman lah ya Ini baru ada berapa orang yang nonton? 300 orang yang baru ngeliat postingan dari developer nih teman-teman Let's go! Ini yang pertama update new content Ada content adjustment Ada system improvement, book fix Oke, dan langsung let's go Two new hero legendary Ada dua hero baru ya Yaitu adalah Kyle, satu lagi Wulan Wulan Oh gue penasaran sama desainnya si Wulan ini nih Lidah si Kyle ini teman-teman Ini Kyle seperti ini Wuh, gokil Emang jahat banget ya ini orang ya Rantainya tuh terbang kemana-mana Ini rantainya harusnya Oh rantainya rantai sihir Gue pikir nyambung gitu Oh, I see I see Desainnya Eh bener-bener penjahat abis ya Oke, itu dia buat sikalnya teman-teman Dan ini buat tampilan avatarnya Wuh Oh jadi melee type ya Jadi melee type ya guys ya Jadi melee type dia Attack the close target first Jadi nyerangnya yang paling deket dari dia Katanya assassin Hilang gak berarti ya Oh, gak tau ntar kayak gimana Kita liat dulu Attack damage-nya ya Itu adalah 275% attack Dan critical Dia tuh ngasih efek Damagenya gak keliatan ya Damagenya gak keliatan Buset banyak banget Biru-birunya anjay Ini ada nambahan Constructive attack Jadi maksudnya Constructive hit itu Kayak continue gak sih Kalau kita udah gebuk Ntar kita kena mark Ini ada The buff chain of agents Yes Ini dia Decres, critical lead, resist Stand Oh, bukan ya Jadi kayak Mark itu chain efek ini apa Chain efek ini adalah Deal damage Equal 325% attack In area 4 meter Around the caster Total-totalnya Oh, iya kayak area gitu ya Kayak area kayak gitu ya Area tapi cuma 3 Maksimum 3 hit doang Kalau ion-hi cuma 2 hit Dia cuma 3 hit teman-teman Dan damage-nya Ini Gede sih Kalau dibandingkan dengan Yon-hi mah ya Total critical damage-nya Yaitu adalah 200-100 Oh, iya Itu gede Lebih gede Dan Area-nya Kacau juga nih Awe-nya kacau juga 325% Awe-nya pula lagi Anjir, basic attack-nya 275 Kalau dibandingkan dengan Yon-hi 175 Tak adil banget Tapi dia Tapi mungkin ada kesalahan Dari translitan gue ya Ini mungkin teman-teman Ada yang tau Jangan lupa Sering-sering liat komentar Kalau gak tau juga Atau punya perspektif sendiri Taruh di komentar teman-teman Buat kit kalian ini Kayak gimana Gue jujur masih agak bingung ya Nah, yang gue tau Yang jelas ini Dia bisa nurunin Critical Heat Resistant Bener dong Ada orang yang bilang The buff-nya itu adalah Critical Heat Resistant 24% Yang artinya Kita bisa keluar critical itu Lebih gampang teman-teman Kalau ada orang yang Kemarin-kemarin Ambil critical heat rate Up Nah, ini buat Menanggulangi Monster-monster Yang punya critical The buff teman-teman Yang punya critical Heat Resistant Nah, ini Si Kyle ini Buat nge-counter Hero-hero tersebut Jadi hero-hero kita Buat di stage Bisa up ke critical damage Buat di up lagi teman-teman Gak usah pake Critical Heat Rate lagi Jadi fokus ke critical Heat damage doang Entah Rin, Add Jadi harusnya itu Lebih powerful lagi Kalau lu punya Kyle Lu bisa masukin Ini semua Dengan fokus potensialnya Critical Heat damage aja Jadi damage-nya Harusnya lebih ke booster lagi Itu teman-teman Buat boss si Kyle ini Nah, terus Ini tuh kita juga ada Buff-nya lagi Yaitu remove all buff From the target Kalau misalnya berhasil Keluar critical Kita langsung keluar Remove buff ya teman-teman All buff ya Remove all buff Terus ngasih efek stun juga 2 second Wah, buset Jumyukyo Kasian ini ya Ini bahaya sih sebenernya Salah satu hero bahaya Damagenya juga Galak banget 320% attack Dan ini worth it Buat lu jadiin B5 teman-teman Atau lu jadiin di PS utama Karena gue punya Rin Sepertinya dengan critical Dengan kit Kyle-nya ini Yang gue baru baca Baru critical-nya aja Ini gue bisa Gue ngeskip sih ya Karena dia Karena semua karakter gue juga Udah gue setting Buat ngelawan monster-monster Yang punya critical hit resistance Teman-teman Oke, kita lihat Buat ultimate-nya Atau skill-nya Ini skill-nya dia Buff stealth ya Bener yang ngilang ya teman-teman For 16 second Buset Barang banget Lah Ini mah OP banget B1 atau B3 Buat arena sih B1 atau B3 Buat arena sih ya teman-teman Ini still 16 second 2500% attack Anjir Gede banget Oke, dan abis itu Dia dapetin buff lagi Yaitu adalah Next calcure buff For 20 detik ya teman-teman Ini tuh adalah Ngasih efek Buset Kagak bisa lari coy Orang coy Inflict bind The buff for the target For 6 second Oke, next calcure ini Yaitu adalah Ini kan critical hit rate 24% Sama attack speed By 24% Yang dimana si calcure ini Kalau lu pakenya buat di pvp Ambilnya berarti Fokus ke attack Ya teman-teman Ada berapa komentar-komentar Dan menurut gua Itu mungkin bisa dipertanggungjawabkan juga Kalau kita ngincar buat arena Semua karakter-karakter Kita kasih Potensial attack Tapi kalau buat ke stage Kita mainnya ke critical damage Teman-teman Karena banyak banget buff-buff Attack itu kita gak butuhin Karena ada Apa namanya Ada trait ya Ada trait atau influence Ada influence atau trait gitu Gua lupa Itu tuh tambahin attacknya Udah terlalu OP Jadi emang kita butuhnya Cuma critical hit damage Nah sedangkan Kalau kita pakenya di arena Itu tuh Influensi itu gak masuk Dan kita butuh buff attack juga Tetap Kita butuh attack juga Jadi kalau buat si calcure ini Kalau kalian mau ngejar dia Buat di konten arena Kita pakenya adalah Attack aja teman-teman Tapi kalau buat konten-konten yang lain Juga kita pakenya attack aja Tapi kalau buat teman-teman Pakai dia Pakai si calcure ini Buat di konten-konten Push stage ya teman-teman Push stage Ini tuh si calcure ini Kita pakenya tetap Critical hit damage ya teman-teman Butuhnya itulah Kalau gua sih Sepertinya gua bakal Ambil si calcure ini Gua bakal gacha dia juga Sepertinya gua kejar Sampai B1 atau B3 Karena The buffnya dia bagus juga Dan ini harusnya survive sih ya Dia bisa Ngilang Ini ngaco anjir B1 atau B3 lah B3 lah ya teman-teman Ini B3 cukup lah Buat ke konten arena sih Gua bukan buat ke stage Ya emang dia lebih ke arena Jadi gua ntar bawa dia Buat ke arena only Sama buat konten-konten dungeon Tapi ya konten dungeon Gua gak tau juga nih Bakalan Gua bakal ganti siapa Yang jelas Kyle ini bisa menggantikan Rachel harusnya Gatau deh Kalau misalnya Buff critical rate kita tuh 0 Misalnya musuh tuh Punya resistansi 0 Ya kan Kita kasih critical rate The resistance Dia tuh bakal minus atau gak Kalau bakal minus Berarti kita bisa ngebuang Rachel ya kan Masukin dia aja tuh Harusnya bisa Tapi ntar kita liat aja Kalau bisa minus ya Tapi kalau gak bisa minus Ya Ya harusnya Ini bisa diganti Ini bisa menggantikan Rachel lah Lebih tepatnya ya teman-teman ya Kalau misalnya minus Kita bisa gantiin Rachel Kalau dia critical resistnya Gak bisa minus Ya berarti Rachel tetep dipake Dan dia dijadiin DPS utama lu Kayak gua gantiin Rin Gitu loh teman-teman Tapi buat di gua Rin gak bisa digantikan Rachel juga gak bisa digantikan Jadi hero ini Bakalan gua buang Buat di postage ya teman-teman Oke Ini hero GG Dan ngaco banget Buat lu lu pada Yang player baru Butuh dia buat jadi DPS utama lu Terlalu ngaco Oke Next berikutnya Yaitu adalah Hero legendary Mulan Gua liat lu buat Karakter-karakternya Si Mulan ini Oh my god Erza Scarlet Yulah Genshin Impact Yang rambutnya dicat Jadi merah Oke kita liat kit karakter Tersimulan ini teman-teman Hero legendary Mele type Oke Avelation independent Gak ada sama sekali Buat kodexnya Oh kodexnya ada Tapi dia independen Oke Attack style-nya Close target first Ketipikal melee ya teman-teman Dan basic attack-nya 225% attack Lumayan Critical hit rate-nya 225% attack juga Over 10 Hah? Maksudnya? Maksudnya? Oh kalau misalnya Over 10 hit target Oke Obtain weakness Attack rate Level 5 Oh weakness Attack rate ya Weakness attack rate Level 5 When attacking melee type Increase final death What? Masuknya ke critical hit nih Wah anjrit Ini buat 2 step juga Oke nih Kita berarti Udah lumayan Gak Gak lengkap sih Kan monster-monster itu Ada tipe-tipenya kan Ada tipe tanker Ada tipe support Sama kayak kita Karakter-karakter kita Jadi dia punya tanker Support Punya MM juga Sama melee ya kan Nah Kalau biasanya Kalau dulu-dulu Pas awal-awal gue push stage Kalau musuhnya itu Tipe tank Gue bawa balista men Atau gak gue bawa Shen ya kan Yang ada tambahan Damage multiply 20% atau 50% Atau 40% ya Buat ngelawan monster-monster Yang tipenya kayak begitu tuh Nah Kalau buat yang ini Ini lebih ngaco 50% Wow Waifu juga Waduh Sayang banget ya Dan ini nih Ada nih Gue gak tau nih Kayak gimana nih Attack over 10 hit To the target Apakah dia nyerangnya Sampai 10 hit Terus abis itu Damage-nya direduce Atau gimana ya Kita lihat aja Ntar pas udah keluar ya Apakah ada orang yang mau gaca dia Tapi yang jelas ini Super-super Waifu banget teman-teman Dan ini tuh Kalau buat dibawa ke arena Dia bakal jadi galak banget sih Dengan buff Dengan potensial naikin ke attack Lu bawa dia level 5 Ini bakal jadi galak banget Oke kita lihat Buat aktif skillnya ya Ini aktif skillnya dia 600% attack Gak gede-gede banget Tapi ini udah ngaco Ini udah ngaco Oke Over 30 hit For 3 second Oke In 4 meter area Wood Oke When attacking melee type increase Final depth Buset Nambah lagi loh Ini kalau misalnya Calculasi hitungannya Gue pake ultimate Nabok melee Nambah 50% Terus kalau keluar critical Nabok melee juga Apakah ini akan ditambahin lagi 50% Silahkan dijawab Bahaya ini hero-heronya Oke ini buat kostumnya Si Kyle ya temen-temen Ini seperti ini Buat kostumnya si Kyle Dan yang berikutnya lagi Adalah ini buat kostumnya Si Mulan Gue kemarin sempet-sempet Menganggap remeh Tentang kostum Tapi ya ternyata Lucu banget Mulannya Astaga Mulan yang di Disney Gue gak suka ya Mulan yang di sini Waifu banget Ajrit Oke dan yang berikutnya lagi nih Gue ngeliatin Legendary kostum Chong Meong Wah Chong Meongnya bakal berubah jadi Cewek atau enggak nih Oke Kostum ya Kostum Kostum kolaborasi nih temen-temen Jadi kostumnya dia Ya ntar kita liat aja lah kostumnya Ini kostum ini Sebenernya worth it Gak worth it sih Kalau buat lu yang pada Chong Meongnya min 1 Baru lu ambil Tapi kalau Chong Meongnya lu Enggak Enggak yang min 1 Atau misalnya udah Udah pas gitu Plus 6 Bintang 6 si Chong Meongnya Ini gak usah diambil Gak apa-apa sih temen-temen ya Oke dan si Chong Meong Kalau misalnya ada yang mau nanya Chong Meong sama Kyle ini Lebih rekomen yang mana Kalau gue bilang Lebih rekomen Dua-duanya itu rekomen temen-temen Bedanya adalah Kalau Kyle ini Lu butuh 2 juta Buat dapetin B5 Tapi orang kebanyakan 2 juta itu dapet B6 Tapi ada juga yang apek Bau banget Itu dapetnya cuma B4 Temen-temen Buat Kyle yang ini Nah kalau Chong Meong ini Lu keluarin Ruby 1 juta doang Itu tuh lu bisa Guaranti dapet B5 Bahkan bisa tembus B6 Kayak ID gue Gue tembus dapet B6 Temen-temen Buat si Chong Meong ini Buat damage meternya Ya harusnya Kyle lebih tinggi Daripada Chong Meong Gak tau rate-nya seberapa Ntar kita lihat Buat kalkulasi Damagenya si Kyle ini Sama si Chong Meong Buat kalian Jadi prepare-prepare aja Kira-kira mau gachanya Mentokinnya kemana Misal masih ada yang ragu juga nih Gacha Chong Meong Gak berani Karena ya 1 juta rubi Gue takut rugi dong Mending gue mentokin ke Kyle aja Tapi kalau buat gue pribadi Gue kayaknya bakal gacha Kyle ini Sampai B3 Buat konten arena gue Konten dungeon Konten-konten yang lainnya juga Gue sebenernya Butuh kali ini temen-temen Ini salah satu karakter Buat jadi DPS ketiga gue sih ya temen-temen Buat gue lempar ke team 3 Buat di tag match arena Sama buat di arena juga Ini terlalu ngaco sih Oke dan berikutnya lagi Yaitu adalah guild system Ini ada tulisan banyak banget Yang jelas guild system itu Biasanya lu bakal rekrut orang Membernya itu maksimal Gak dijelasin ya Oh 30 member ya Ada 30 member maksimal Lu bisa rekrut Dan mestinya sih Member-membernya itu Bisa cross server ya temen-temen Atau sama-sama server ID ya Tapi dari server ID Gak bisa join ke server EN Mestinya sih seperti itu temen-temen Dan gak mungkin juga Guildnya itu Satu dalam satu server doang Misalnya gue ID yang satu Gue cuma bisa masuk guild ke ID satu doang Itu playernya tuh terlalu sedikit Kalau dibikin cross server Semua server ID bisa masuk ke dalam satu guild Baru tuh mungkin bisa Tapi yang jelas Membernya ada 30 orang Dan ini ada tulisan juga Buat require membernya Request membernya Maksimum sampai 10 Kalau lu gak berkenan Mendingan langsung ditolak aja Biar aplikasinya tuh masuk-masuk lagi Ada 10 Terus habis itu Di dalam guild itu Keuntungannya adalah Sama kayak crew system juga Dan disitu nanti ada tambahan Yaitu adalah guild shop Berarti kalau misalnya kita ada guild shopnya Otomatis Bakalan ada lagi Currency terbaru Yaitu adalah guild coin Mestinya sih ada yang seperti itu ya temen-temen ya Dan untuk keuntungan-keuntungan lainnya Gue bakal bahas di konten yang berbeda Untuk guild system disini temen-temen Dan ada tambahan lagi Buat temen-temen semua yang Pada bingung Nyari member guild gimana Nyari guildnya juga bingung Kayak gimana Lu silahkan join discord gue disini Dan disini juga Kalau gak mau join juga gak apa-apa sih Cuma gue menyarankan Untuk join guild juga aja ya temen-temen Join discord gue Karena disini komunitas gue nih temen-temen Dan ini harusnya gak toxic Dan gak bakal ada yang berani juga Buat ngatain satu sama lain Kecuali udah pada akrab Kalau soalnya disini gue yang kontrol Jadi buat drama-drama Bisa gue teken lah temen-temen Soalnya kalau ada guild ini Otomatis Lu ntar bakalan Dramanya tuh bakalan gede banget Dan biasanya personal Itu bisa terjadi Lu kalau buat yang mau join join guild Silahkan pmpm nih ada nih Nih open recruitment ya Ntar gue taruh di top pin chat Atau gak di deskripsi Ini semuanya discord semua ya Jadi emang kalau buat komunitas gamer Kalau kalian memang pengen join komunitas gamer Yang lebih ke Lebih kenal lebih dalamnya lagi Gue udah jarang pake facebook sih Facebook gue lebih ke mantau-mantau Lebih ke discord lah buat semuanya Kebanyakan game rata-rata kayak gitu temen-temen ya Jadi jangan lupa buat join discord gue ya guys ya Di dalam guild konten itu juga ada guild boss battle Ntar gue bahas di Buset dimawangnya gede banget Gede banget ajar Oke dan berikutnya adalah Hero background story Nah ini hero background story Ini harusnya bisa kita baca-baca Ini ada baca-bacaannya ya Jadi ntar begitu pas udah selesai Ntar kita bisa klaim juga temen-temen Next berikutnya Ada tera magazine Disini tera magazine Ada yang berbayar Sama ada yang enggak Ini kira-kira seperti ini Sama yang gue deskripsi Waktu pas konten sebelumnya Dan disini ada Vina gift system Ini gift system Sama kayak Siapa? Eca guild system Eh eca guild system Siapa namanya ini? Yang ini enggak sih? Ya hilang lagi anjir Ini kok gak salah ada nih Buat player-player baru nih Pada dapetin Buat yang sistem-sisteman kayak gitu Ntar kita lihat aja Buat yang ini Nah terus abis itu New stage And white quest Oke new stage Ada tambahan lagi Harusnya ada 800 stage Tambahan lagi ya temen-temen Sampai ke 12.800 Oke Terus abis itu ada nightmare-nightmare buff juga Ini jangan lupa Note-notenya Yaitu adalah nightmare buff Ini bakal di reset jadi 0 lagi Dan kalian keluar semuanya Dari nightmare system Dan nanti kalian harus Push stage lagi Sampai ke 12.800 Baru bisa kalian masuk ke Gerbang nightmare lagi temen-temen Nah influence maksimum Yang pake gold ya Ini up lagi Sampai ke 73 Oh yang tadi gue bilangin Itu my postal ya My postal service ya Nah kita lihat lagi Buat content adjustment nih temen-temen Adjustmentnya ini tuh Yaitu adalah 2 hero Yang di adjust Yang diperbarui Atau di rework Yaitu adalah Kalheron yang pertama Hero melee DPS Ini tuh attacknya naik Dari 150 Dari 175 Critical hit rate nya Naik juga Dari 200 ke 275 Sama-sama ngasih tense Dan ini tuh Dia ngasih Final damage increase 50% Ke musuh yang ngasih silence Ke musuh yang kena status The buff silence temen-temen Nah buat active skill nya Disini up lagi juga Dari 250 Ke 400% Area nya sama-sama 3 meter Terus inflict paralyze The buff For 1,5 second Sama-sama ngasih paralyze Sampai gak berubah ya temen-temen ya Buat ultimate nya Ada tambahan attack nya 150% lagi Jadi 400 total Nice berikutnya lagi Yaitu adalah Orca Orca naik attack basic nya Dari 150 Jadi 175 Oke mirip-mirip Dan critical hit rate nya 250 Sama aja 250 Dan dia tuh Bisa ngasih bleed juga Oh Orca juga bisa ngasih bleed Tuh Baru tau gue ajar Gak pernah pake dia soalnya Sama 2 second ya temen-temen Dan ngasih increase damage juga Disini 50% Buat musuh yang terkena status frostbite Oh my god Buat player baru Lu bisa ngambil dia Karena ada komboannya temen-temen Player baru Karena kita sekarang ngasih Pake si wanita Isolwi yang gue bilang Asetnya lumayan gede Kayaknya Tapi ketutupan sama sesuatu Ini dia ada ngasih frostbite Nah Ini ntar bisa jadi kombo-komboan Buat lu semua tuh Player baru tuh temen-temen Yaitu dengan masukin si Orca ini Orca ini salah satu DPS Yang setara sama Kairil ya Kalo gue bilang ya temen-temen ya Nah buat ultimate-nya Dari 700 Naik ke 1250 Oh my god Ini sakit banget Ajrit Weh Buat buff-nya Eh buat buff-nya Ultimate-nya Atau buff-nya skill-nya Ini sama aja temen-temen Tapi damage-nya di up lagi Jadi terlalu mengerikan Yah kira-kira seperti itu sih temen-temen Buat update-annya Sorry video agak panjang Buat temen-temen semua Yang masih agak galau Labil Buat naik-naikinnya Buat tentang update-update ini Nanya-nanya Apakah gue harus gacha Silahkan temen-temen Join discord gue aja Nanya-nanya disitu Harusnya sih lumayan membantu lah ya Karena komunitasnya Sehat gue bilang Karena disitu dikontrol temen-temen Oke thank you sekali lagi temen-temen Yang udah nonton videonya Thank you udah kasih like juga Tarangan kritik Silahkan taruh di bawah Thank you sekali lagi Sampai jumpa lagi di next content Stepnet Idol berikutnya Bye bye Jangan lupa join grilled guys Sampai jumpa lagi di next content